Ehm, 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 Sudah Ehm, Yo Whips Welcome to Animanga Sensitive Hahaha Oke, balik lagi bersama host Andalan kalian Saya Odi Dan saya, Triple W W-W-W-W Apa artinya bro? Kalau saya? Kenapa ini ke saya? Jadi seperti biasa Genki desu ka? Gimana? Gimana? Selamat tinggal Selamat tinggal Oke Saya harap kalian semua sehat selalu Lancar puasanya Kok puasa bro? Emang hostnya puasanya? Saya puasa? Saya puasa oke Ehm, jadi Kita bikin konten seperti ini Karena kemarin tuh ada berita yang sangat heboh Menggemparkan dunia media sosial ya First impact dunia Wibu Wow, terutama Wibu Wibu dan otak-otak Aku bahas ini Memenuhi timeline saya ketika saya buka FB Siapa cewek berkecer mata ini? Apa ini? Kasus pembunuhan? Siapa ini cewek? Coba panggil detektif konannya Pas langsung selesai ini Terim 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 Sudah lanjut Oke Ehm, itu Jadi kita mau bahas ini Mau bahas tentang Komentar-komentar Wibunya Bukan komentar Masalah si cewek ini Ini si cewek Tidak ada urusan Saya tidak peduli Dia ini siapa Saya tidak kenal Tapi karena dia Apa ya? Sangat berhubungan dan Dia menjadi idola para Wibu Idola para Wibu Yang berpikir Gue banget Yang berpikir kalau disakit itu enak Idaman gue banget Pacar gue banget Anda kau masokis Hahaha Iya Iya, betul Kalian masokis Oh my god Gini Ehm, yang kalian anggap Yandere In real life Dengan di anime Itu beda Ya Yang di anime Ya udah mati di itu Di anime Di real life Kalian ditikam Ditusu Ditusu Masuk rumah sakit Kalian gak bakal ke isekai Dapat over power Dan harim Dan sebagainya Ingat ya Luka kalian bakal ditanggung BPJS Hahaha Kenapa lo mau pengorin tanggung Aduh Akhirnya kita dapat Akhirnya kita dapat Sudah artikelnya Itu dari Risa Media ya Disini Ehm Judulnya itu Yandere dunia nyata Wanita ini mencoba membunuh seorang Priya karena cinta Oh yeah Bucin ya Bucin Bucin ini Ini Bucin Ini mengingatkan saya Di anime-anime Yang pernah saya nonton Kaya Apa ya contohnya satu Mirai Nikki Mirai Nikki Gasayuno Itu yang paling identik Dengan kejadian yang sekarang Pasti Ehm Bagaimana dengan yang School Days Oh Jadi saya baca sedikit artikelnya Pada Kamis Oke berarti Kejadian lalu Kamis Pada Kamis tanggal 23 Bulan Mei lalu Kepolisian Tokyo Menangkap seorang wanita Yang telah menusuk Seorang teman prianya Berarti bukan pacar kan Udah Oke Kasih deh Teman prianya Dengan sebuah pisau Pada sekitar jam 4 sore Kepolisian menerima laporan Dari seorang wanita Bahwa dia menusuk Seorang pria Polisi langsung menuju Tempat kejadian Seorang pria berumur Sekitar 20 sampai 30 tahun Harusnya lebih jelas ini Pria umur berapa Dia tusuk ini bro Ya siapa tau lebih tua Yang berumuran darah Dan juga seorang wanita Yang berada di sampingnya Kalau tidak salah Itu foto terakhir Yang kita lihat Itu Perempuan modelnya Dia sudah sambil Dia ngudut Ngudut Sambil berumuran darah Berumuran darah Di lantai Idaman gue banget Idaman gue banget Aku ngacau Aku ngacau Koblok kan ini Ngacau Aduh Pelaku ini bernama Yunogasai Eh bukan Yuka Takaoka Yuka Takaoka Yuka Takaoka Berumur 21 tahun Mengaku bahwa Motif utamanya adalah Tersebut Didasar oleh cinta Iya Berdasarkan juga Foto-foto yang sudah Dishare teman-teman kita Itu ada foto-foto Di buku ya Di buku Terus hanya Suki-suki-suki Pakai Darah Bukan tinta ini Tinta pulpen Darah Ini yang saya mau bahas Laki-laki yang Merasa laki-laki Wibu-ibu Psikopat goblok Sampai kan? Yang kaneki Yang pemakan manusia Yang kanibalisme Kanibalisme Wibu-ibu psikopat pokoknya Kalian dengarin Wibu denial Kalian ini sakit jiwa Gila ya? Tidak banget kalian Bikir itu orang tua Besarin kalian Kamu capek Pengen dibunuh Bisa-bisanya Kalian Bisa-bisa Dibesarin Besarnya Cuma jadi wibu Ya maaf Ya maaf Ya maaf Jadi gini Kalian berpikir Rasional lah Saya mengajak Kalian berpikir Rasional Apakah kalian Sudah siap Ditusuk Pakai pisau Belah dadaku Oh Apakah nanti Yang diri ini ada di dunia Apakah sundiri ini ada Apakah kudiri-kudiri ini Ada nanti dunia Ternyata ada Ternyata ada Tapi Tidak ada Tapi dulu Itu masjena Kita sundiri-sundiri Yang cewek-cewek sok jual mahal Beksini Beksini Ada terlapameta kecerai Ayo Tidak Ini bukan seperti yang kau inginkan Aku tidak menyukainmu Beseng Hahaha Aduh Please stop it Oke jadi Apa ya Buat kalian yang Komen yang Idaman gue banget Please Bangun Bangun Jangan coba Just do it Oh menyala sudah Jadi kita Akan bahas disini Sekarang Betapa keringe-keringenya Wibu Mengkomen Keringe Keringe Berita tersebut Yang kita mau bahas ini bukan masalah si Yuka nya ini Yang kita mau bahas disini Kami tidak peduli tentang dia Kami tidak peduli Biar dia bunuh orang Kami peduli kalian para Wibu Kita peduli kalian Karena kita Satu spesies yang sama Tapi bedanya beda otak Jadi Jadi Isi komennya seperti ini Dari semua Berita di FB Kami telah merangkum Beberapa Kami telah merangkum Beberapa Komen-komentar Menarik 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 Yang wow Yang Cringe Yang Top 10 Top 10 Watch Mojo Pokoknya yang Keren pokoknya Oke Ini komen-komennya bung Kita buka dulu ya Lama Lama Sabar Oh ini Dari Marvel Nanti kita Tampilkan disini Oke tampilkan saja Oke tampilkan terus Tampilkan pas Marvel Komennya isinya kayak gini Itu idaman Banget AJG Gak ngapain sensor Gak ngapain sensor Gak ngapain sensor Gue pengen punya kayak gitu Woi Woi moment Bosen normis mulu AJG Kamu Sunda ya Sunda Ngegas dia Jangan-jangan dia kalo jual darawet 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 Anjing darawet Oke stop Berikutnya ada si Dari Nurmin Nation Idaman gue Oh my god Saya mind blown Idaman gue itu seperti apa sebenarnya Apa yang idaman gue banget itu Oke ini lagi Rewind Saya suka yandere Kui bisa sebunuhan kita Hehehe Itu Maksudnya gimana Pakai macin desa yang benar Sebunuhan itu seperti apa itu Ngapain Maksudnya kita kalo sebunuhan Bagaimana Saling bunuh Terus kalo kita saling bunuh bagaimana cara komentar gini Hehehe Kita saling nusuk nusuk Kalian suka Menyebabkan pepercahan ya Gini Yang bisa nusuk sebenarnya itu laki-laki Gini Oke itu komen Tiga komentar yang bagus Tadi Sekarang kita akan baca Komentar-komentar yang Positif Yang masuk akal Jadi dengar Wibu psikopat Lah Serem amat cewek Jepang Saking suka sama cowoknya segitunya Kalo cewek Indonesia kayak gitu gimana ya Ya dia kan diproses hukum Dia kan masuk penjara gitu Ya namanya Dia kan gak pemberkeliaran Pasti dipenjara Kalo bukan dipenjara Kalo keluarganya menuntut Ya dibunuh juga Hehehe Oke ini lagi Gua kira sifat yang diri cuma ada di anime Ya harusnya Memang kayak gak ada di anime Harusnya seperti itu Jadi Buat kalian yang nonton anime sebenarnya gini ya Gak usah Gak usah terangkan nih kehidupan Iya Gak usah diterapkan kehidupan nyata gitu Gak usah diterapkan kehidupan nyata Apalagi lelucun-lelucun anime Ya itu Memang Memang anime ada Anime itu biasanya dibuat dari Berdasarkan dari Aspek-aspek kehidupan Gak usah Tapi Anime juga Tidak juga Selalunya harus dihubungkan dengan dunia nyata gitu Iya Jadi kalau memang cuman di anime Jangan dibawa ke dunia nyata lah Itu jadi salah satu Atau bawa untuk komunitasmu aja Hostnya Hostnya kita tadi berbicara Sangat masuk akal Nanti berikutnya dia ada disini Tidak Saya akan menggantikan tempat saya disini Tidak Waktu ku sudah tidak lama lagi Tidak Kotra ku sudah mau habis Ditambah Oke jadi seperti itu Ada beberapa genre memang yang bagus Kalian bisa pelajari di dunia nyata Dan bisa kalian terapkan Iya tapi Tapi Tidak hal yang seperti ini Hal yang salah seperti ini Tapi tidak menutup kemungkinan Dan yang namanya genre film Atau film kartun Anime Jadi janganlah protes Kartun itu anime Anime itu bukan kartun Goblo kalian Nanti Anime itu parasa juga Untuk kalian Itunya ya seperti itu Genre itu banyak Jadi kalian bisa pilih-pilih lah Yang bagus-bagus Tapi jika kalian memang suka genre itu Jangan dibawa ke dunia nyata Simpan untuk dirimu sendiri Stop ya Makanya hentai for life Komentar berikutnya Padahal cowok lebih suka diajak Bakugel You know lah E W E Oke sih IWI Baru emote pack man Oke lanjut Normisannya Nah ini Bagus Mungkin mereka pengen ditusuk juga Iya mungkin Iya Mungkin kalian ketemu Tuhan ya Pengen ketemu Isekai Iya Oh iya Mereka kepercaya Tuhan Wibu-ibu sekarang Terlalu banyak Nonton Isekai gini Jadi mereka komennya kayak gini Saya pengen cepat ke Isekai Saya pengen ditusuk Terus ketemu Dewa Sekarang ke Isekai Masuk dunianya Dan Apa-apa Goblin Slayer Jadi Goblin Dibunuh Goblin Dibunuh Goblin Slayer Dibunuh Goblin Slayer Dibunuh Goblin Slayer F Oke lanjut Biasa sih Wibu juga Jangan serius amat Nanggepin Wibu mah Pembual semua Hei 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 Hati-hati anda Nanti emak gue banding-bandingin lagi Jangan 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 Hati-hati Sebastian Lo belum pernah lihat Wibu-ibu berkualitas Oh jangan Elon Musk Elon Musk Elon Chan Elon Chan Yang 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 BTS BTS itu Yang BTS Army Army Nggak kalian Kalian lihat Biasanya kalian Ada yang Wibu Dan Satu lagi Wibu buat prestasi kemarin Nilainya satu semua Jangan Jangan mention dia Nanti Nanti dibanding-bandingkan Saya nggak mau mention dia juga Jangan 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 Oke lanjut Biasalah Wibu kebanyakan nonton anime Kiranya asik kali ya Pacaran sama cewek suka munung-mungu Ya iyalah Masuk akal bro Bagus Lanjut Biasalah Wibu-ibu Sakne Yang lihat cewek caket dikit Yang lihat cewek caket dikit Langsung kejang-kejang Mau ditusuk pisau sama cewek Gini Kalian memang Kalian memang lihat itu Cantik Iya Cantik karena Kalian memang lihat dia cantik buat kalian Bela-bela dia Terus kalian Coba deh buri jelek Kayak saya Kayak saya Penampilan bisa menipu kan Yes Nah inilah Ini Dengar ini Wibu goblok Biasalah Biasalah Wibu-ibu sakne Oh iya dia itu cuma kebetulan cakep Dan kalian suka Yang lihat cakep dikit Langsung kejang-kejang Mau ditusuk pisau sama cewek Iya Gak ada itu Coba-coba Coba sandainya yang kemarin Si Yu Yukita Kauke ini jelek Kalian-kalian masih bilang gue bang Didaman gue banget Dia itu cuma kebetulan cakep Dan kebetulan dia Yandere Iya Gak ada cakepnya aja Oke Nah ini lagi Beri aku satu Yandere imut Akan gue gedarkan marawi ibu Yes Ya maksudnya itu orang-orang seperti kalian Oke Ehm Mana lagi Nah ini Yang masuk akal lagi Dia mah Udah psycho Setau gue Yandere ya cuma overprotektif ke cowoknya Ya betul juga sih Kalau bicara psikologi Yandere itu sebenarnya di dunia nyata nggak ada Ini mungkin karena kebanyakan Tapi ya ini juga pengertian Yandere nya kurang cepat Apa? Kurang cepat Kurang tepat Gak 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 Hanya kita nggak Gak Oke Ini konten terakhir gue mungkin Ehm 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 Oke Ini lagi Aku banget Buat cewek yang aku ngakui Andere Hidaman gue banget buat cowok lu Gak tau rasanya dikekan dimarahin enter malah bilangin ceweknya jahat Belum rasa di enter lebih sakit daripada tusuk pisau Pernanya kalau dinaikin setinggi langit Dia cuma dijatuhin Oke Dibarahin enter malah bilangin ceweknya jahat Belum aja dapat cewek ke Trip goblok Trip 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 Giliran Yandere nya jelek Gak diteli Bawa paksan Hahaha Ya ini Aduh We live in society Ini yang sebenernya terjadi Dia tuh hanya cantik Dan kalian menyukainya Tapi Pernah Karena dia Yandere karena cantik Tapi Kemarin kalo ngga salah udah ada muka aslinya di Ehm Udah Mukanya kurang Dia cosplayer juga Ya kurang Kurang lebih kayak saya Mukanya agak Hancur dikit Dikit saja Ya Ya peduli juga sih Oke Ini pertanyaan menarik ini Daya tarik Yandere apaan ya? Ya Apa? Dari tadi Dari tadi saya menanyakan Nah bukan dari tadi Dari kemarin Dari berita yang ada Iya saya juga Maksudnya Saya kalo punya cewek tipe Yandere Baru usah tau dia Psycho Psychopat Apalah segala macem Pemakan manusia Weh Kanibal Kanibal Pemakan segala Aku kira di Tokyo Go Loh ya Kita juga ngga perlu minta maaf Karena kita Bilang kalian goblok Ini kita bilang goblok Ini wibu-ibu yang komennya kayak tadi Yang menginginkan pacar Kita juga ngga pintar-pintar amat Makanya kita buat konten seperti ini Supaya Menyadarkan Tapi Kalian Percayalah Kami sudah lama di dunia gelap ini Di dunia perwibuan Kalian baru berapa tahun Wibu saya dari masuk Buat kalian yang suka Yandere Atau kalian yang cewek-cewek Merasa Yandere Please 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 Bangun Ini bukan dunia anime Buat cowok-cowoknya juga pertama Yang suka cewek-cewek Ini ngga seperti anime Karena yang bisa berbuat Seenak ya Disini ada aturan yang berlaku Ada hukum yang berlaku Kita membuat video ini Rasional Supaya kalian Sadar Sadar Nggak Nggak mengulangi Kesalahan kami yang dulu Yang Kami juga dulu Wibu-ibu keringe Lebih parah daripada kalian Ya Tapi kamu yang terlalu Minim informasi Jadi kami Minim informasi Mengunggapnya biasa aja Ya Yang dulu kita cuma main warna Download anime Download hentai Haa Artinya kita sekarang Fokus Gimana Menciptakan Wibu-ibu yang berkualitas Seperti kita Wah ini self-primer Gak bisa diterima ini Ini self-primer Yang Yang tidak bisa terima perkataan kita Silahkan komen di bawah Silahkan komen Berikan pendapat kalian Berikan pendapat kalian Eh Ace Bukan mar-mar Berikan pendapat kalian Jadi Berikan argumen kalian Berarti kan kalau kalian bisa melawan Iya Bukti kan kalian bisa melawan Argumennya kita tadi Bukan dengan aduk kukul ya Barbar sekali ini Jangan gelut Jangan gelut Gak baik Jangan demo Jangan 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 rusak negaramu Jangan rusak negaramu Jangan rusak negaramu Cukup Perang waifu Jangan demo Cukup menjadi wibu Jangan Wah Jangan 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 Tuhan silahkan komen jangan takut komen jangan takut salah kita terima semua komentar kalian yang negatif yang positif apalagi yang negatifnya 2 abis jadi positif yang negatif paling kita unread waw kita tanggapin semua ya kalau ada waktu ditanggapin semua kalau gak ada ya udah jadi mungkin kalian punya berita-berita yang lebih dibahas sama kita yang viral yang seputar wibu atau otaku lainnya ya karena ini jujur sebenarnya gak ada sangkut pautnya dong otaku tapi karena wibu-ibu sudah ikut komen kesana, ikut mulai bersuara menunjukkan taringnya ikut mengetarakan pendapatnya yang belum tentu benar yang membuat kita cringe yang tidak valid yang tidak valid yang tidak valid ya udah kita ikut langsung buat video seperti ini kami memberikan klarifikasi sekian dan terima kasih sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini bantu kita untuk seribu subscribe sampai akhir tahun supaya kita lebih menggetarkan wibu-ibu lain dan menciptakan supaya jiwa youtuber ini berkejolak supaya kita bisa menciptakan wibu yang berkualitas dan juga wibu yang berfaedah yang berguna bagi negara wibu yang berfaedah buat masyarakat supaya tidak ada lagi wibu-ibu yang goblok aku banget teriak-teriak di tengah jalan itu aja nanti next video mungkin kita bakal buat lebih seru oke sekian dan terima kasih see you next time bye 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 ciao